Jadi, dan Pak Elangka juga orang yang baik, seperti ayahnya, dan strong leadership. Jadi, buat saya, ya, he's a good man. Berarti somatis, Pak, yang dijabar, buka-bukanya juga tidak akan, kemarin kan sudah keluar surat instruksi, Pak. Tidak, saya tidak akan mengikuti politik lagi. Saran keluarga saya, saya mengundurkan diri dari politik. Dan saran dari teman-teman nidisian, dari guru-guru agama saya, semua bilang, mundur dari politik, kamu milik rakyat, dan kamu tidak boleh berafiliasi kepada salah satu partai politik, atau apalagi kamu cuma di DKI atau di Jawa Barat. Kamu milik seluruh Indonesia. Seperti cita-cita kamu, mau jadi Bunda Teresa. Jadi, karir politik Pak Yusuf Hamka berakhir? Saya pikir, untuk ikut di partai politik telah berakhir, dan saya menjadi warga biasa, rakyat biasa, sesuai keinginan rakyat dan guru-guru saya. Tapi, namun demikian, saya tetap berkiprah. Terutama di bidang sosial, saya akan bantu pemerintah untuk penanganan masalah sosial, dan membantu pemerintah juga untuk masalah infrastruktur. Harapannya untuk Golkar dengan pemimpinan baru nanti, Pak? Ya, saya harap Golkar akan menjadi dewasa, dan menjadi partai yang mandiri, tidak terombang-ambing lagi, dan harus firm, karena Golkar partai yang sudah mengakar, 60 tahun lebih Golkar, dan saya pikir Golkar ke depannya akan lebih jaya lah. Pak Yusuf, Pak, pemerintah golkar belum mandiri sekarang, Pak. Karena kan di bawah kepemimpinan Pak Erlangga ini banyak mengalami kemajuan, kebenarnya termasuk di DPR. Oh iya, kalau kita mau bicara Golkar dari zaman reformasi, reformasi kita rebut bersama-sama tetapi banyak kita sekarang mengingkari arti reformasi. Nah dari zaman reformasi sampai sekarang suara Golkar adalah suara yang paling prime saat dipegang oleh Pak Erlangga naiknya 20% dari 85 kursi menjadi 102 kursi. Tapi kan Pak Erlangga tetap memutuskan untuk mundur dengan hal itu, artinya ada yang memaksa beliau untuk mundur atau bagaimana? Nah itu saya juga belum tahu siapa yang memaksa beliau, kalaupun, kalaupun itu keinginan beliau pribadi, saya juga ragu kalau ditanya. Tapi kalau ada yang memaksa mundur atau tidak, walau walam bisawab, cuma Allah yang tahu. Kalau misalkan ada nama di Jibrang, ada instruksi secara lisan, boleh dispil nggak sih ke media mungkin ada tekanan seperti apa? Walau walam bisawab, saya nggak tahu, saya karena saya di Bandung kemarin, bahkan tuh ada teman tuh yang kemarin tuh, siapa tuh, non, yang kemarin Tegalega katanya kampungnya tuh yang ini, Sena tuh. Bener kan saya mau bilang ke Tegalega kan kemarin minggu, saya di Tegalega waktu hari Jumat ketemu. Dan kebenaran, itu hari Kemis, bukan Jumat, kita ketemu Kemis. Saya juga ketemu guru saya, yaitu Ketua Umum PBNU Gus Yahya. Saya dimarahin, kamu bikin-bikin yang nggak-nggak aja, bikin masjid banyak-banyak katanya. Jangan banyak-banyak, bentar nggak dipakai umat, sayang katanya, kamu harus bikin sesuatu. Apa itu? Bikin duit banyak-banyak buat sejahterahin umat, kata Gus Yahya. Tapi kan Bapak mengatakan kalau Bapak Lenggak di zolimi, itu di zolimi dari luar atau adil? Gimana Pak, boleh ke kanan? Masalah di zolimin dari luar apa dalam, saya juga nggak tahu. Sejauh ini nggak ada yang kena kedenggeran, siapa? Oh, denger banyak? I know too much, but I don't want to talk too much, oke? Kalau misalkan yang salah satu yang ingin dicalonkan jadi pengganti Pair Langka itu ada nama Gibran, ada nama Bahlina. Di air-air Bapak Lenggak di dalam, mendengar nama-nama itu? Saya baru dengar dari meme-meme yang kalian kirim kemarin. Siapapun putra-putri bangsa yang terbaik, silakan memimpin Golkar. Golkar ini partai besar, ya kan bukan partai karbitan tentunya harus dipegang oleh orang-orang yang juga yang baik gitu kan. Kalau dari eksternal Pak, kan kita ketahui bersama Gibran juga eksternal Golkar. Kalau nanti ke depannya akan dipimpin oleh dari pihak eksternal seperti apa Pak? Tanya sesepu yang lebih ngerti aturan SOP-nya. Saya nggak ngerti, saya ini kan cuma kader yang memang udah lama. Saya bukan kader indekosan. Saya ini memang kader udah lama, 50 tahun lebih. Saya punya MPAG dulu ditandatangani oleh Pak Sudar Mono. Sebelum MPAG itu saya di Pramuka, Pramuka itu dibawa ke Warnas. Warnas itu under Bogolkar gitu. Dari tahun 1969. Pak, apakah Pak Erlangga juga akan mengundurkan diri di posisi Menko Perekonomian? Walau-walam. Walau-walam. Kamu ingat sebelum ada pembicaraan itu ya? Tidak ada, lancar-lancar aja. Jumat pun kami makan bersama di satu restoran dengan teman-teman pengurus Bogolkar, nggak ada apa-apa. Setelah Jumat itu sempat komunikasi lagi nggak ya Pak, dengan Pak Erlangga? Nggak. Saya ditugaskan ke Bandung, Jawa Barat. Makanya saya ke Jawa Barat. Saya nggak tahu ada apa-apa. Terus kemarin waktu habis kelar dengan sekretaris DPD Jabar, Kang Iswara, saya pulang ke hotel, saya mandi, saya mau pulang, ditanya orang. Saya pikir, apa iya gitu saya. Sebenarnya ya nggak tahunya ternyata betul gitu. Bapak kan sudah melihat di politik ini kan sudah lama begitu. Jadi untuk melihat politik kemarin kan Bapak melihat politik itu sudah mulai keras gitu. Ini perbedaannya apa dari politik zaman dulu dengan sekarang ya Pak? Kalau dulu malu-malu kali ya. Kalau sekarang udah nggak tahu malu. Gitu aja perbedaannya. Pokoknya. Siapa yang nggak tahu malu kan? Pokoknya saya cuma bilang, Pak Erlangga, you are not alone. I will be with you and I don't let you walk alone. I will walk with you together. Saya selalu rame karena teman saya adalah umat. Setiap hari saya melayani nasi kuning buat teman-teman THL sama OJOL. Jadi they are my friend, all my friend. So, saya punya prinsip hidup, ya itu yang tadi saya bilang. Kalau NKRI harga mati, loyalitas harga pasti. Pak Yusuf, tapi kan Pak Erlangga disebut-sebut tersangkut kasus hukum nih yang tahun lalu. Kemudian dihidupkan lagi kasusnya begitu, Pak. Ada informasi bahwa sudah ada sprintik yang siap untuk ditekan untuk penangkapan Pak Erlangga begitu. Walau-walau, saya nggak tahu. Tapi saya juga dengarnya gosip-gosip, saya nggak bisa buktiin juga gitu kan. Tapi Pak Erlangga nggak cerita ke Bapak? Nggak, nggak cerita. Saya belum ada komunikasi. Benar, sejak Jumat malam kami makan di Dominika Restoran, bubar. Waktu itu ada ketua MPR, kita makan sama-sama. Ya kan selesai makan, bubar. Saya izin Pak, saya ke Bandung, saya mau carefree day. Bahkan sama kawan itu saya bilang hari kemis. Kemis malam malah saya bilang. Mau ke Tegalega. Jadi jalan kita, jadi waktu sore saya ke Cibadak, hari Sabtu sore itu Cibadak. Mau ke Braga, udah kemaleman. Pagi saya ke Tegalega, terus ke pasar bawa, cari sepatu, cari kaos kaki, udah colokan listrik. Bah, hari-hari ini apa? Bah, bah, sepatu, bah, bah, ini pengeluhannya sepenuhnya sebagai Kabila Bapak, apa masih jadi Kabila Pengeluhnya? Sepenuhnya. Saya tidak boleh berpolitik lagi oleh keluarga saya dan oleh guru-guru saya. Karena selalu memang dari dulu guru saya bilang, kalau pengusaha besok makan apa, kalau politik katanya besok makan siapa, dan saya disuruh keluarga saya, kalau Bapak Alun besok kasih makan siapa. Ini ada yang menunggu kalau misalkan Fair Langgung mendapat tekanan dari pihak istana. Kalau Bapak Alun mendengar, Bapak? Saya tidak pasti. Saya cuma semilir angin lewat-lewat. Saya cuma dengar nggak pasti aja gitu. Ya kan kepastiannya kalian lebih tahu dah. Masa sih saya harus ngajarin bebek berenang? Dengar ada kabar kader lain yang akan mundur juga nggak? Atau Bapak Alun sendiri aja? Pasti kan menimbulkan reaksi dong Pak. Walau-wala mungkin menurut saya, bukan saya GR, saya pikir yang lain nggak ada kali ya. Karena kalau saya kan memang nggak punya kepentingan, dan saya dari awal pun saya bilang, saya nggak kepengen politik, dan saya nggak kepengen ya membebani negara dengan ikut berpolitik. Saya tuh bisa membantu negara tanpa ikut berpolitik, tanpa ikut jadi penguasa. Saya akan bantu negara, membantu mensejahterakan warga-warga yang tidak terjangkau oleh negara, membantu infrastruktur, membuka desa-desa kecil menjadi kota-kota baru. Itu kerjaan saya, saya pikir. Dan ini bukan ranah saya. Secara kemestri, menurut saya politik itu ya gimana ya, agak keras, agak kasar. Kalau saya kan kerjanya ya kemanusiaan mungkin beda ya, agak lembut gitu. Jadi nggak bisa sama. Jadi mungkin buat saya lebih pantas, saya dagang nasi kuning aja, daripada ikut di Partai Kuning lagi gitu kan. Bapak, soal pilkada, surat instruksinya dikembalikan atau gimana, Bapak? Udah, dengan surat ini kan saya mengundurkan diri dari semua. Jadi nggak dikembalikan, surat instruksi kan sudah diberikan kepada saya, tapi saya kembalikan semua instruksi itu. Di pilkada nanti bakal dukung siapa, Bapak? Saya. Saya dukung siapa ya. Kira-kira menurut kamu bagusan dukung siapa. Pak Yusuf di mana? Jabar atau Jakarta? Saya nggak tahu juga. Saya jabar banyak teman, di Jakarta banyak teman. Saya kepengen teman saya seluruh Indonesia. Jadi makanya teman-teman menyarankan saya, kamu milik semua. Kalau kamu ikut di Jakarta, akan milik Jakarta doang. Kalau ikut di Jawa Barat, akan milik Jawa Barat doang. Kalau kamu nggak ikut-ikut, kamu milik kita semua. Jadi saya pilih semua pilihannya gitu. Jadi kemeja hari ini bukan resistensi sama partai nih, Bihaya? Oh nggak, ini kemeja saya yang biasanya. Iya kan? Biasanya kuning itu kan karena dipinjemin. Sekarang kan yang biasa ini, ya maaf aja ya, Bapak. Ini ciamplas, ini patah lolok. Kalau ini kasio, kasio orang. Udah ya, apa lagi? Ya, terima kasih, Bapak. 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 Tadi udah. Yang udah ditandatangan, Bapak. Yang udah dicap, ya Bapak. Saya mau dagang nasi kuning. Jadi nggak ikut lagi di pantai kuning, tapi dagang nasi kuning. Tuh tanda terimanya tuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ya. Bahkanan, Bapak. Bapaknya. Yang. Bapak kanan, Bapak. Kanan lagi. Bahkanan, Bapak. Kita doain ya. Indonesia akan baik-baik saja. Amin. Walaupun parkolnya mungkin tidak baik-baik saja. Ketumnya Bahlil nggak baik-baik saja. Wala-wala. Pak Bahlil atau Pak Agusti, Pak. Wala-wala. Pak Bahlil atau Pak Agusti. Siapa saja mereka semua sahabat saya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hidup Indonesia. Hidup. Hidup. Hidup Indonesia. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.